Terima kasih telah menonton seorang pasien dalam melakukan untuk meningkatkan kuatasi hidupnya dia. Dan hal-hal seperti ini perlu, banyak kita harus share mengenai apa itu dialisis adekuasi dan mengenai akses vaskular. Dan saat ini adalah kita mau melihat dua modalitas, yaitu hemodialisis dan hemodiafiltrasi. Dan kita bisa melihat bahwa dua terapi ini, kalau dioptimalkan penggunaannya, dioptimalkan pengetahuannya, maka pasien akan mendapatkan keuntungan atau benefit yang lebih baik untuk terapi ini. Kembali lagi bahwa kalau saya bertemu dengan pasien yang akan menjalani dialisis atau pasien yang sudah menjalani dialisis, saya pertama kali akan bilang, no akses, no dialisis. No good access, pasti nggak bagus juga dialisisnya. Jadi oleh karena itu, saya kalau Tony bilang, sebagai istri ya, kalau saya bilang malah ini sahabat yang luar biasa, makanya saya sama dokter Patanel itu selalu mengganggu, dan kalau bisa ada apa-apa saya akan telepon. Walaupun pasiennya lagi di mana, saya akan tanyakan dia untuk pendapatnya. Karena ini adalah life saving. Edukasi ini adalah menggunakan data ilmiah terkini, namun tidak menggantikan diagnosis, rekomendasi, serta sarang presepan dari dokter yang merawat Anda. Selalu konsultasikan apa yang akan kalian konsultasikan kepada dokter Anda untuk masalah diagnosis atau masalah terapi. Oke, ini kita ulang lagi dari awal ya. Mungkin sudah sering kita bertemu atau sudah sering membicarakan mengenai stadium-stadium dari penyakit ginjal kronik. Stadium 1, 2, 3, sampai ke stadium 5 yang nantinya akan membutuhkan terapi peganti ginjal. Dan ini adalah gambaran-gambaran bagaimana ginjal itu yang tujuan utamanya membuang racun, membuang proses-proses yang tidak diperlukan oleh tubuh, tidak bekerja optimal, sehingga toksin urium atau toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita menumpuk dan mengakibatkan gejala-gejala yang sering kita rasakan. Inilah gejala-gejalanya ya, dari sakit kepala, kemudian kehilangan rasa, nafsu makan sedikit, sesak nafas, kemudian tangan bengkat, kulit gatal-gatal. Ini adalah gejala awal. Tetapi, bila dialisis kita tidak adekuat, dialisis kita tidak istilahnya mumpuni, maka pasien akan bingung, loh saya sebelum dialisis masih gatel, loh sekarang kok masih gatel lagi. Jadi, bagaimana dok, apa yang saya mesti kerjakan? Nah, kita akan melihat lagi bagaimana resepnya, bagaimana nutrisinya, bagaimana aksesnya. Jadi, kalau bertemu dengan pasien, kalau saya dipoli ya, kalau bertemu dengan pasien dialisis pada awalnya, itu lumayan lama ya, karena kita lihat dulu, trace dulu, kemudian pada saat bertemu lagi di HD, atau bertemu lagi di ruangan frustasi, kita akan review ulang, review ulang. Malah ada new prescription lagi, apa nih preskripsi yang baru lagi yang akan saya berikan untuk perawat, untuk menentukan dialisis yang baru lagi. Karena sifat HD itu dinamik ya, kadang-kadang bulan ini berbeda, bulan depan akan berbeda. Nah, pada saat Anda, oke, Anda akan terdialisis penyakit ginjal, maka banyak pertanyaan, atau pernyataan malah. Ya, dok, berapa lama saya akan hidup? Dok, ini ada akhir hidup saya ya. Saya tidak dapat bekerja lagi, saya tidak dapat membiayai keluarga saya lagi. Bagaimana saya akan membantu saudara saya? Saya tidak bisa berpergian, saya tidak bisa makan anak-anak lagi. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sering saya temukan pada awal dialisis. Dan tugas kita adalah memastikan, meyakinkan bahwa, tadi sudah ada videonya ya, Susan, video dari Ibu Rosa, video dari Elida, bahwa quality of life itu ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana Anda sebagai pasien, kita sebagai dokter, komunitas ini memberikan pengetahuan dan bekerjasama dengan baik, sehingga akhirnya adalah, tadi yang bulan ini bilang bahwa, living well with kidney disease. Nah, apa sih modalitas yang ada di Indonesia? Semuanya ada. Dari transplant, dari CAPD, dari HD, dan sampai akhirnya di hemodia filtrasi, yang sudah lama, dan beberapa tahun ini, mulai banyak menggunakan hemodia filtrasi, sebagai terapi lanjutan untuk keadaan hidup yang lebih baik lagi. Sorry, ini bagian dari Patrian, yang saya suka, kalau saya bilang, saya suka bangga-banggain ya, kalau kita di Mayapada, kita memakai, namanya, gelang, namanya ini gelang, ini garis hidup ya, ini namanya gelang kehidupan, ini garis hidup seorang pasien dialisis, jadi seorang pasien itu akan memakai gelang ini kemana-mana, jadi ada lambang mayapadanya, pengolip dia, dia adalah pasien mayapada, dan ini akan ada baca, no blood pressure testing, non-injury, non-niddle stick, untuk ambil darah, segala macam, karena kadang-kadang pasien itu, orang lain akan tahu, ini pasien dialisis ya, dan tangan itu menjadi, tangan hidupnya dia, dan itu memang menjadi, bagian yang kita tetap evaluasi. dan ini adalah, tadi Dr. Fargan sudah jelaskan ya, APPS2 lah, APGRAF, dan sederhana tanah atau tanah ini. Nah, sekarang apa sih yang kalian, kita bisa kerjakan, untuk pasien-pasien dialisis, pasien itu harus tahu juga kan, apa itu hemodialisis, apa itu yang kita bicarakan sekarang, atau apakah itu hemodiafiltrasi. Tujuan utamanya adalah, kembali lagi, membuang racun, yang lebih banyak, dan lebih baik lagi. Saya bisa bilang bahwa, HD itu bagus, bila dikerjakan dengan yang sangat bagus juga, aksesnya bagus, putaran blood flow-nya bagus, sehingga, uriumnya, atau toksin uriumnya, jauh lebih baik dibuang. Ya, mungkin beberapa teman-teman sudah tahu ya, kalau blood flow, atau kibi, saya bisa bilang, kalau di bawah 200, sama 300, sama 3,5 bedanya apa? Ya, sudah pasti beda. Ya, karena pembuangannya itu kan jauh lebih baik, kalau blood flow-nya, atau kibinya lebih tinggi. Oleh karena itu, saya butuh banget, dokter patyanef, atau dokter beda vaskular, untuk menentukan bagaimana nih, patensinya, bagaimana akses vaskularnya. Jadi, bukan berarti sekali bertemu dengan dokter beda vaskular, atau dokter patyanef, saya akan bilang, tolong ya, kembali lagi ya, kalau memang ada penilaian, blood flow-nya nggak bagus, saya akan tanya kepada dokter patyanef, dok, ada pakaian yang bisa dikerjakan, untuk pasien ini, seperti itu. Karena, harusnya bisa nih, untuk Donny, kibinya bisa 300, bisa 400, tapi kenapa nih, kita akan lihat lagi. Kembali lagi, itu harapan. Mungkin, pasiennya tidak nyaman, dengan blood flow tinggi. Tapi pelan-pelan, kita akan lihat, kenapa tidak nyamannya. Oleh karena itu, pentingnya komunikasi lagi, rawat, kasihan, dan dokternya. Kalau kita mengharapkan, jauh lebih baik lagi, kita punya kesempatan, oke lah, kita memakai, high flux ya, kita memakai dialyser yang, performance set lumayan tinggi, atau jauh lebih baik lagi. Dan, kemudian kita pindah lagi, ke namanya hemodiafiltrasi. Jadi, hemodiafiltrasi itu, metode, pembuangan racun, dengan, metode dialysis, yang kita bilang, ada namanya difusi, atau konveksi, itu secara teknisnya lah. Tapi, buat saya, kalau kita bicara ke pasien, molekul yang, yang tidak terbuang, di hemodialysis, akan terbuang lebih banyak, di hemodiafiltrasi. Artinya, performance dari tubuhnya dia, akan jauh lebih baik. Nah, ini saya sudah bicara sama Pak Tony kemarin. Jadi, dokter, jadi HD sama HDF, lebih bagus HDF dong. Gambar lagi, HD akan jauh lebih baik, HDF akan jauh lebih baik, tetapi, dua-duanya bagus. Ya, kita memakai kendaraan, ini contohnya kendaraan saya, bukan iklan ya. Kendaraan ini bagus sekali, tetapi, dipakainya jalan jarang, dipakainya nggak optimal, ya tidak akan baik lagi. Tapi, dokter, saya nggak bisa beli mobil yang, yang level yang tinggi tinggi. Ya, itu namanya, kita bilang, meningkatkan level, meningkatkan pernak-pernik, yang membuat masing nyaman, itulah namanya, meningkatkan kualitas dari dialysis kita. Dan, mesinnya pasti akan jauh lebih baik. Ya, mesinnya akan sama, tapi bagaimana menggunakannya, itu yang paling penting. Ya, semua nyaman ya. Kalau kita HD, kalau bisa, lagi HD kita nyaman, kalau lagi HD kita pulang, dengan keadaan nyaman, kalau bisa, pulang pergi, saya punya pasien ya, dari dia habis HD, dia langsung, dok, saya minta izin, saya mau ke Bandung, naik mobil sendiri. Wah, ini saya bilang, ini namanya dialysis yang optimal. Dok, saya sebelum HD, atau lagi HD, saya masih ke suruh roda. Setelah saya menjalani HD, dengan evaluasi lagi, dia sudah jalan kaki, dan itu yang saya harapkan sebenarnya. Angka KT over V itu hanya satu bagian dari proses dialysis. Ini mesin-mesinnya ya, ini adalah mesin hemodialysis, ini adalah mesin hemodiopitrasi. Sangat berbeda, oleh karena itu, bukan berarti saya membandingkan, oh ini hemodialysis mesinnya paling bagus, hemodiopitrasi mesinnya paling bagus. Tidak, dua-duanya bagus, tetapi, bila kita mendapatkan, kita bisa mendapatkan, yang lebih removal, yang lebih baik lagi, kita bisa pindah ke hemodiopitrasi. Tapi kalau pasiennya hemodiopitrasi juga, pasiennya tidak begitu baik ya, saya akan pindahkan hemodialysis, kalau dia menjauh lebih baik dengan hemodialysis. Kembali lagi, modalitas ini adalah modalitas, yang meningkatkan, bagaimana kualitas hidup dari pasien. Jadi apa sih dialysis yang optimal? Kembali lagi, habis dialysis pasiennya sehat. Kemudian, sering menanyakan, dok berapa lama sih dok saya harus, setelah HD, itu berapa lama saya harus nunggunya? Sebenarnya, kalau paling baik ya 30 menit. Kalau makin lama ya, mungkin Anda merasakan, tidak, contohnya habis HD, dia nunggu dulu satu jam, karena pusing, mual. Kita lihat lagi, kenapa dia pusing, mual. Apakah tarikan air yang kebanyakan, apakah fluid management yang tidak begitu baik, apakah ada masalah jantung yang harus dievaluasi. Oleh karena itu, pasien dialysis harus banyak berkomunikasi dengan tim. Kalau kita bilang, kalau di tempat kami, di Mayapada, kita tim. Saya akan konsulkan ke dokter jantung untuk 3 bulan atau 6 bulan sekali, harus ketemu ya, apapun hasilnya harus ketemu, untuk evaluasi. Dan itu memberikan informasi ke kami. Ya dokter Patrianuf juga membutuhkan informasi ini. Dorot perawat juga membutuhkan informasi ini. Dorotor yang ada di ruang HD membutuhkan informasi ini. Kemudian pada saat dialysis, cairannya dibuang perlahan-lahan. Tidak yang banyak, tapi mengakibatkan gangguan hemodinamik yang secara jangka panjang tidak begitu baik. Kemudian tekanan darahnya terjaga dengan optimal, tidak fluktuatif. Kemudian, ya kita sering berhubungan dengan fosfat yang, dok saya suka gatal-gatal dok. Oke, kita tingkatkan proses kibinya, atau kita pindahkan ke hemodepritrasi. Setelah itu pasiennya, dok saya gatanya hilang. Wow, amazing banget ya. Kemudian pasien itu akan mendapatkan, oke, saya mesti ngapain dok dengan fosfat ini. Ya dari diet, dari dialysis yang optimal, kemudian nafsu makan bertambah. Kalau perubahan ini ada, maka pasien itu akan jauh lebih menghargai dialysisnya. Saya suka bilang, menghargai waktu dialysisnya. Jadi, Anda dialysis ke rumah sakit, Anda menghargai waktu Anda. Jadi, Anda bisa pulang dengan berkumpul kembali, malah ada pasien saya, malah gathering, makan lagi dengan teman-temannya, dan pasiennya atau temannya bilang, loh, Anda kok sehat sekali? Ya itu karena dialysis saya dengan, dialysis saya dengan dialysis yang baik. Kemudian dia tidur yang baik ya. Tadi Ibu Rosa menyebutkan, selama dia berpindah ke hemodiafiltrasi, rasa tidur dia yang tadinya tidak begitu optimal, dia jauh lebih baik. Ibu Rosa ini adalah kandidat S3 ya. Dia pemimpin perusahaan konsultasi, dan dia adalah kandidat S3. Sayangkan, seorang pasien HD bisa menjalani. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya usaha, dia bisa mengerjakan dengan baik sekali. Yang ujungnya adalah, kualitas hidup yang baik. Kemudian apa sih dok yang saya butuhkan? Yang pertama ya, akses vaskular yang baik. Oleh karena itu, saya butuh banget dokter bedah vaskular, saya butuh banget dokter Patrianef, untuk menilai, dok ini patensinya gimana. Kemudian mengatur cairan, bagaimana meng-input cairan yang baik, bagaimana pengetahuan input cairan yang baik, makanan yang baik. Itu butuh proses edukasi lagi, nanti dengan Pak Tony kita akan coba buat lagi, bagaimana mengatur diet, mengatur cairan, dengan mungi Pat Tony bisa masukkan teman-teman yang lainnya. Kemudian mengatur berat badan cairan di antar dialisis. Pasti harus tahu berapa berat badan saya yang baik. Kemudian, yang akhirnya adalah, mengeluarkan racun-racun uremik yang optimal. Itu membutuhkan dialisis atau prescription yang baik, dan mesin yang baik juga. Kemudian, modalitas yang jauh lebih baik lagi. Ini saya mau membandingkan pembuangan fosfat. Ini salah satu contohnya, bahwa fosfat dibuang jauh lebih baik clearance-nya dengan, kita bisa lihat, di low flux 210, di high flux 239 clearance-nya per menit. Kemudian dengan hemodiflasi jauh lebih baik lagi. Tapi, kalau tidak ada hemodiflasi, bagaimana dok? Ya, optimalkanlah dengan high flux hemodialisis. Optimalkanlah dengan blood flow Anda. Kalau saya punya kesempatan memakai hemodiflasi, ya pakai hemodiflasi untuk meningkatkan clearance Anda, untuk meningkatkan kualitas hidup yang akan Anda raih nantinya. Ini yang kita suka bicara ya, kalau di pasien di dialisis, dok, marker saya bagaimana dok uremnya? Itu kan sering tanya, ureumnya bagaimana, creatininnya bagaimana. Itu molekul kecil yang bisa dibuang oleh hemodialisis dan hemodiflasi. Kita bisa melihat di sini ya, dengan hemodialisis bisa dibuang banyak, tapi dengan hemodiflasi jauh lebih banyak lagi. Oke, tadi analogi mengenai mobil tadi, dia bisa memakai mobil yang baik, tapi dia bisa menggunakannya dengan baik. Dia bisa mau naik lagi upgrade, tapi kalau tidak digunakan sama saja, bohong. Sama seperti ini juga, hemodialisis bisa membuang urem dengan baik, tapi dengan hemodiflasi bisa membuang jauh lebih banyak lagi. Nah, apa sih bedanya lagi adalah molekul sedangnya. Nah, molekul sedang ini kita bisa melihat bahwa di hemodialisis ada keterbatasan membuang molekul sedang. Oleh karena itu dipindahkanlah, dipindahkanlah atau ada modalitas namanya hemodifiltrasi. Karena sebagai ilmu saja, kalau di hemodialisis hanya proses difusi yang terjadi, dan proses konveksinya tidak begitu banyak. Tapi di hemodifiltrasi modalitasnya memang sangat berperan di hemodifusi dan konveksi, dan itu mengakibatkan pengeluaran molekul-molekul yang banyak, itu jauh lebih baik, kalau sedangnya jauh lebih banyak. Ini salah satu contoh kasus ya, ini tahun 1997 ya, jadi ada seorang pasien, dia CAPD, kemudian mengalami reslet, jadi kita bilang suka gemetar-gemetar, atau mengalami gatal pada tubuhnya. Dia sudah CAPD memang, tapi mungkin CAPD-nya tidak begitu optimal untuk clearance-nya, karena penilaian dari PET-nya juga tidak terlalu baik. Dia memakai, dia melakukan kombinasi dengan memakai hemodiafiltrasi di tengah-tengah CAPD. CAPD jalan, HDP berjalan. Dan hasil akhirnya apa? Pada saat dia, sebelum memulai hemodiafiltrasi, kita mengukur dulu, bagaimana beta-2 mikroglobulinnya, yang tadi kita lihat lagi ya, beta-2 mikroglobulin itu yang dibuang lebih tinggi pada kita melakukan terapi hemodiafiltrasi. Dan pada saat ini kita bisa melihat bahwa dengan penggunaan add-on, kita bilang menambahkan modalitas yang lainnya adalah jauh lebih baik pasiennya tidak mengalami namanya keluhan-keluhan akibat penumpukan beta-2 mikroglobulin. Ini yang menjadi efeknya. Jadi efeknya mungkin tidak butuh Anda rasakan satu-satu bulan ya, bisa rasakan sampai 3-6 bulan lamanya. Dan bisa lebih sekali. Jadi apa sih yang bisa dimanfaatkan? Yang pertama, untuk yang bisa didapatkan pada pasien dengan hemodiafiltrasi, stabilitas hemodinamik yang selama dialisis kadang-kadang, mesin ini, mesin canggih lah istilahnya kita ngomong ya, dia bisa mendeteksi gangguan hemodinamik sehingga proses hemodiafiltrasi ini berjalan dengan smooth. Kemudian kualitas hidup yang baik, bisa tidur, kadang-kadang ada pertanyaan dok, bagaimana hubungan seksual saya? Hubungan seksual bukan hanya ditentukan oleh HD, bagaimana pikiran Anda, bagaimana kondisi tubuh Anda, bagaimana kondisi jantung Anda. Dan berapa pasien setelah berpindah, dia bilang, saya lebih nyaman dok, ada peningkatan istilahnya seperti itu. Kemudian ada pengurangan gejala depresi, mengeluarkan toksin yang jauh lebih banyak lagi, ureyum, fosfat, kemudian beta-2-microblobulin, kemudian ada koreksi anemia yang jauh lebih baik. Intinya adalah, yang paling penting lagi menurunkan faktor inflamasi. Inflamasi ini yang sering kita bicarakan, jadi kalau badannya ada hiperpigmentasi, kemudian ada gatal, atau gangguan kardiofaskular, jantung, itu adalah peranan dari inflamasi. Dan dengan hemodifitrasi yang lebih baik lagi, maka inflamasi akan jauh lebih berkurang. Kemudian, dia akhirnya adalah mengurangi angka morbiditas. Terima kasih telah menonton!